Rayakan ulang tahun di sekolah, belasan siswa sekolah dasar beserta wali murid di kota Probolinggo mengalami keracunan. Belasan siswa dan wali murid mulai merasakan mual, usai minum teh kemasan. Belasan siswa SDIT Taufid Bintangku, kota Probolinggo terpaksa harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, kota Probolinggo setelah mengalami keracunan, usai minum teh kemasan saat perayaan ulang tahun salah satu siswa di sekolah. Total ada sebanyak 19 siswa yang mengalami gejala mual dan pusing hingga membuat badan lemas. Setelah mendapat perawatan medis, akhirnya gejala keracunan berangsur berkurang. Gejala sama dialami beberapa wali murid, namun daya tahan tubuh lebih kuat hingga tidak dilakukan perawatan di Rumah Sakit. Peristiwa ini terjadi saat siswa SDIT Taufid Bintangku sedang merayakan ulang tahun salah satu siswa di sekolah dan usai acara dibagikan makanan dan minuman. Beberapa saat usai makan dan minum itulah satu persatu siswa mengalami gejala mual dan pusing. Karena jumlah yang keracunan semakin banyak, pihak sekolah sepakat membawa siswa yang keracunan ke Rumah Sakit. Pihak sekolah tidak menyadari jika teh kemasan botol plastik sudah kadaluarsa. Tim Inavi Sotreskrim Polres Probolinggo Kota yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olatik KP dan mengamankan sisa makanan dan sisa teh dalam kemasan. Hasil sementara teh dalam kondisi ekspayat atau kadaluarsa. Nah ini tadi barusan darah dapat informasi kami dari sektor Bintangku, dari personil yang memberi informasinya bahwa ada di wilayah Bintangku, khususnya di pengawan seluruh SD, itu ada terakhirnya. Setelah itu kita didalanjuti, langsung kita mendatangi ke tempat auto SD tersebut. Di sana sudah ada petugas dari Dinkes, dari Puskesmas juga, kita juga mendatangi awal, mengecek atau mengekroscek daripada informasi tersebut, benar-benarnya. Ternyata memang ada semacam, di situ ada ulang tahun. Polisi bersama Dinkes setempat rencananya akan melakukan uji laboratorium pada sisa makanan dan minuman. Farid Valevi, JTV